Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adanya keluangan waktu sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori orang yang merugi sebabkan tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selamat dan salam kita turkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW kita masih membahas persoalan yang berkaitan dengan ibadah sawm atau siam yang kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan berpuasa dan hukum berpuasa ini ada yang wajib ada yang sunnah ada yang makruh dan ada yang haram di puasa yang wajib itu pertama adalah puasa Ramadan karena dia merupakan tiang daripada keislaman kita berdengan sawmur Ramadan dari lima dasar atau lima tiang Islam itu pertama adalah syahadat yang kedua solat tiga puasa yang keempat zakat yang kelima haji jadi puasa atau sawm merupakan salah satu diantara tiangnya Islam kemudian ada juga puasa yang wajib kalau seseorang itu bernazar bernazar dia mengatakan kepada Allah ya Allah seandainya saya diterima sebagai menantu Pak Aji saya akan berpuasa satu hari eh ternyata diterima pas dia lamaran langsung diterima maka dia wajib melaksanakan pada sawm itu namanya puasa nazar dan kemudian yang wajib juga puasa kifarat ya puasa kifarat itu artinya adalah kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan susi Ramadan maka batal puasanya dan kemudian membayar denda atau kifarat berpuasa selama dua bulan berturut-turut ya makanya kewajiban itu hanya terpikul kepada suami istri tidak itu namanya puasa wajib atau fardu kemudian yang kedua ada puasa sunnah tersebut dengan puasa tatawuk dimana ibadah sunnah ini kalau kita lakukan secara terus menerus dalam hadis kudsi dikatakan kalau ada hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku dengan amalan amalan nawafil maksudnya amalan sunnah sampai aku mencintainya nah kalau sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan bersama dengan kita baik ketika kita mendengar ketika kita memandang ketika kita mengambil sesuatu atau menandatangani sesuatu ataupun juga dalam melangkah bahkan andaikan hambaku itu meminta kepada aku aku akan beri kata Allah kalau dia mencari perlindungan kepada aku pasti aku beri perlindungan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan amalan sunnah karena itu harus kita cari kalau yang fardu sudah jelas yang kita harus lakukan dan itu yang terbaik tapi ada upaya-upaya kita seperti para sahabat juga begitu kalau sahabat amalan sunnahnya yang biasa beliau lakukan adalah setiap batal wudu lalu kemudian dia berwudu dan sholat sunnah wudu itu dilakukan terus-menerus ada juga Ubay bin Kaab berselawat pokoknya asal dia habis sholat fardu selawat saja sebanyak-banyaknya di masing-masing sahabat itu ada amalan-amalan yang mereka lakukan bahkan ada juga yang selalu datang ke masjid di awal waktu jadi kita carilah sesuatu amalan yang bisa kita lakukan yang dimana akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita nah berkaitan dengan puasa tatawu atau sunnah pertama adalah puasa yauma arofah jadi hari arofah tanggal 9 tul hijjah di saat kemuslimin sedang wukuf di arofah ada pun orang yang wukuf di arofah tidak dianjurkan yang berpuasa kenapa karena rasulullah tidak berpuasa pada hari itu yang dianjurkan adalah bagaimana memanfaatkan momentum mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari untuk berdoa kenapa karena doa pada saat itu diijabah oleh Allah bahkan di dalam salah satu hadis katakan ma min yaumi akthar min ayya tikallahu fihi abdan min an nar min yaumi arofah rahmuslim dia adalah satu hari dimana Allah itu banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka melainkan pada hari arofah kalau pada hari arofah itu seberapapun dosanya seseorang itu akan diampuni oleh Allah makanya banyak orang menitip kalau ada orang yang pergi haji kalau dia punya komunitas misalnya alumni SD seluruh alumni SD itu berpesan tolong nanti doakan saya di arofah atau di baikullah lalu kemudian dia punya komunitas juga alumni SMP eh pesan juga ada juga komunitas RT datang juga berpesan makanya banyak kan gulungan-gulungan itu kalau ada orang pergi haji kan ini doa dari RT katanya RW kalau ini dari alumni saya waktu sekolah dulu pas sampai di arofah tertinggal di hotel waduh gimana caranya sementara pesan harus disampaikan akhirnya terpaksalah dia berdoa Ya Allah kabulkanlah permohonan semua orang-orang yang nitip pesan kepada saya untuk didoakan dan engkau lebih tahu doa mereka Ya Allah ini satu kali doa mencakup seluruh pesan yang tertinggal di gulungan kertas di hotel jadi hari arofah makanya dalam hadis katakan Rasulullah Rasulullah ditanya tentang puasa arofah Rasulullah menjawab jadi kalau ada orang berpuasa dari arofah itu dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang dapat bonus setahun yang akan datang diampuni oleh Allah ini puasa arofah kemudian yang kedua di puasa pada hari asura hari asura itu tanggal 10 muhram ya 10 muhram itu disebut dengan hari asura hari ke 10 ya hari asura namanya ya dimana orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari asura itu kenapa karena itu hari dimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun itu pada tanggal 10 mahram asura namanya nah kalau ada orang berpuasa hari asura ini Rasulullah mengatakan jadi akan meng-cover dosa setahun yang lalu kalau kita puasa hari asura Rasulullah Rasulullah berkeinginan berniat seandainya tahun depan saya masih hidup maka aku akan berpuasa pada hari ke-9 jadi beliau mengatakan kalau seandainya aku masih hiduplah di tahun yang akan datang maka akan berpuasa pada hari ke-9 kenapa Rasulullah itu tidak ingin sama dengan orang Yahudi jadi dia ingin berbeda dengan orang Yahudi nah itu puasa asura dan tasua adanya puasa hari yaumal isnain wal khamis puasa senin dan kamis dalam salah satu hadis yang dilakukan oleh Imam At-Tirmizi An-Aisyah radiyallahu an-haqalats karena Rasulullah salallahu salam yataharra saumal isnain wal khamis jadi Rasulullah itu selalu puasa hari senin dan kamis lalu kemudian beliau pernah mengatakan tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis fa'uhibbu ayyu'radah amali wa'anaso'im jadi amal itu diangkat ya diangkat tu'radu itu mungkin dilaporkan kepada Allah ya itu pada hari senin dan kamis jadi ini namanya laporan mingguan ada juga laporan harian juga ada ya jadi kalau malaikat subuh dia melaporkan tadi yang sholat subuh di mesin asofia ya ada ada kameranya itu ctp-nya ada ya malaikat lebih canggih samping ctp-nya dia tahu namanya nah itu jadi kalau ada orang yang sholat subuh di asofia ini berjamaah walaupun tidak didaftarkan begitu tidak diperkenalkan malaikat udah tahu ya nah dilaporkan begitu juga kalau misalnya sholat isya berjamaah ya atau sholat maghrib berjamaah antara itu sholat malam begitu lah ya tapi kemungkinan sholat isya begitu ya nah itu dilaporkan juga dia ada malaikat siang ada malaikat malam ya itu namanya laporan harian ya nah ada juga laporan tahunan nah ini segi setahun itu makanya pada Nisbu Sa'ban ya malamnya ya malam hari itu adalah dimana catatan amal ya catat oleh oleh Allah kemudian dipakukan gitu ya tergantung daripada ketentuan Allah makanya kalau kita malam Nisbu Sa'ban itu dianjurkan banyak beribadah nah itu betulnya banyak beribadah mau sholat banyak mau puas puas sangat ya bersodakoh gitu ya kan atau apa dilawatir Quran banyak aja terus kalau banyak apa ya terserah kita kamu kalau Nisbu Sa'ban baca Yesen berapa kali sekali oke terusnya 10 kali katanya oh kamu berapa 20 kali ya gak apa-apa terserah aja ya yang gak boleh itu dibakukan harus sekian nah itu yang dibuat syariat baru tapi kalau misalnya kita inginnya ya inginnya begitu ya gak apa-apa ya para tabi'in juga sering melakukan untuk apa namanya menghidupkan malam Nisbu Sa'ban yang ibadah-ibadah baik jadi itu Sa'uma Isna'in wal-Khamis ada juga Sa'uma salah satu ayam bingkuli syahrin disebut dengan ayamul bid ya sumiat ayamul bid karena bid itu artinya terang ya itu artinya terang jadi malam hari itu terang beneran kalau di kita kan kena banyak pohon alamnya juga suka musim hujan musim musim durian musim mangga gitu kan kalau di negara-negara yang padang pasir timur tengah itu kalau malam hari itu terang oh jelas sekali melihat langit kalau gelap gelap benar kalau terang terang benaran ya sebagian dengan ayamul bid itu tanggal salah sati ayam mingkuli syahrin yaitu maksudnya adalah 13, 14, 15 ada satu hadis dari Abu Hurairah ya radiyallahu anhuqala awsani khalili sallallahu alaihi salatin jadi Abu Hurairah mengatakan khalili itu maksudnya adalah kekasih hatiku ya khalil ya hatinya orang yang sangat dicintai makanya Ibrahim kan disebut dengan khalilullah khalilurrahman ya khalil sahabat yang sangat dicintai jadi Abu Hurairah mengatakan ini khalil disini maksudnya Rasulullah ya jadi awsani adalah berpesan kepada aku nah menandakan ini penting ya penting awsani khalili sallallahu alaihi salatin ada tiga pesannya kepada aku kata Abu Hurairah yang pertama adalah siyamu salah sati ayam mingkul disyahrin puasa tiga hari ya setiap bulan nah gitu setiap bulan ya itu ada seorang tokoh masyarakat yang suka sholat di masjid hijri namanya Ami pengennya Ami ya Alhamdulillah Mbah Wahab nah gitu kan itu kebiasaan beliau itu puasa tiga hari mukanya umurnya pas 80 tahun itu masih kuat jauh puasa ya 80 lebih umurnya berapa teman meningkat di 90 tahun ya jadi sehat kalau orang bisa kita bisa berpuasa tiga hari setiap bulan itu secara fisik memberikan kesehatan kepada kita ya ini pesan Nabi kepada Abu Hurairah ya siam salah sati ayam mingkul disyahrin kemudian yang kedua warak atai duha dua rakat duha maksudnya jangan ditinggalkan ya jangan ditinggalkan minimal dua rakat duha kenapa dua rakat duha itu sudah berarti kita mensyukuri ya 360 persendian kita kan persendian harus kita syukuri kenapa coba kalau misalnya persendian leher kita gak bisa bergerak kaku gimana ada orang manggil kita kan gak bisa dikerakkan kepala ya lihat kiri kanan juga gak bisa kita kanan bisa ya atas bisa bawah bisa ya itu luar biasa nikmat itu tangan juga gitu ada orang gak bisa gini ya tangannya mungkin kesamburan atau apa dulu nah kalau kita bisa gini ya nah untuk mensyukuri nikmat itu ya dua rakat duha cukup nah gitu makanya kenapa duha itu sebut dengan sholat bisa mendatangkan rezeki karena mensyukuri nikmat kuncinya disitu sebetulnya minimal dua rakat kalau dapat delapan rakat ya kalau dapat gitu ya delapan rakat tapi kalau misalkan gak bisa minimal dua rakat kita mensyukuri Allah masih memberikan kepada kita persendian yang bisa kita gerakkan ya nah kemudian yang ketiga wa'an'u tirakomla'an'anam nah disini nasihat Nabi kepada Abu Hurairah itu adalah puas apa sholat sunat witir sebelum tidur ya sebelum tidur tapi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan akhirkan sholat malam kalian dengan witir nah makanya dalam sholat witir ini sahabat berbeda dalam melaksanakannya kalau Abu Bakar as-siddiq beliau sholat witirnya sebelum tidur ditanya oleh Nabi ayah Abu Bakar kalau kamu sholat sholat witir gimana saya sebelum tidur Rasulullah kalau kau ayah Umar gimana saya ya setelah tidur setelah tahajud ya kenapa karena Umar lebih kuat ya setelah fisik dan juga kemauannya tapi kalau Abu Bakar mungkin faktor usia juga khawatiran saja sebetulnya kalau nanti malam gak kebangun gitu sayang ya jadi dia masih rugi kalau sahabat itu kalau dia ada ibadah yang biasa dilakukan lalu kemudian suatu saat gak bisa dilakukan karena ada halangan hal itu sedihnya luar biasa yang sangat sedih sekali begitu bahkan kadang-kadang sedihnya dia dia ikat dirinya gitu ya dihukum dirinya ya kadang-kadang dihukumnya puasa gitu punya puasa besok ini karena kemarin sudah tidak melaksanakan ada ibadah-ibadah rutin yang dilakukan ya nah ini jadi puasa tiga hari setiap bulannya ya kemudian ada lagi puasa sitatu ayam min syawal jadi dalam satu hari dikatakan anabi ayub radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu sallallahu sallam kuala man somar ramadhan barang siapa yang puasa ramadhan summa ats ba'ahu sitan min syawal kemudian dia mengikuti enam hari pada bulan syawal ya jadi disini ats ba'ahu ya mengikuti itu enam hari bulan syawal ini ada dua pengertian ya yang dipahami oleh para ulama enam hari berturut-turut ya begitu idul fitri nah setelah itu ya puasa enam hari berturut-turut ya tapi disini kan tidak disebutkan berturut-turutnya ya nah jadi kalau dalam mazhab syafi'i enam hari boleh pilih mau berturut-turut atau selang-seling ya karena menantu datang aduh menantu datang pada hari kedua ya kan gak enak juga kalau mertua gak makan mama gak makan gak mau puasa gak enak juga gitu kan ya atau kita sebagai menantu datang mertua ya nah yaudah buka aja besok puasa lagi lanjut eh hari ketiga datang lagi kawan ya mau lebaran katanya kan gak mungkin kita puasa ya karena menghormati tamu nah boleh kita berbuka puasa menghormati tamu ya nah jadi enam hari boleh berturut-turut boleh tidak yang penting enam hari ya maka itu menguntungkan juga bagi ibu-ibu ya yang masih apa namanya masih bisa yang masih puasa dan kadang-kadang tidak boleh puasa misalnya karena ada halangan bulanan nah itu masih bisa dapat dia puasa syawal kenapa karena enam hari setelah itu pakailah untuk mengganti puasa kodoh karena batal karena datang bulan misalnya nanti baru puasa syawalnya seberapa dapatnya ya makanya di dalam agama itu niat sangat melentukan kalau kita berniat puasa syawal lalu kemudian ternyata tidak terpenuhi mungkin karena sakit dan halangan-halangan syarih lainnya kita sudah dapat pahalanya nah itu maknanya innamal amalu bin niat amal itu tergantung pada niatnya maka kita niatkanlah kalau misalnya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya nah kemudian ada puasa sumnah saja tidak dikaitkan dengan waktu ya kan bapak pengen puasa saya ingin puasa seperti nabi misalkan ketika tanya kepada istrinya ya pembahasakitannya pakai mama pakai ibu atau pakai apa begitu ya ya kalau orang sekarang panggilnya beb tak tahulah itu apa artinya ya dan nasi enggak ada makanan enggak ya kata istri Rasulullah ya Rasulullah enggak ada makanan roti pun enggak ada korma pun juga enggak ada apa kata Rasulullah kalau begitu saya puasa nah gitu puasa dia enggak marah-marah dia ya nah jadi puasa itu namanya puasa sunnah tanpa ada ketentuan waktunya ya dan itu dianjurkan boleh saja kapan saja itu namanya puasa sunnah kemudian pada bab berikutnya ada disebut dengan as-saumul makruh wa-saumul muharam atau diharamkan di puasa yang makruh dan puasa yang haram ya jadi ada juga puasa yang makruh gitu ya jadi tidak apa namanya ya disitu itu ada larangan tapi larangan itu bukan haram nah gitu jadi makanya dia disebut makruh ya jadi ada satu hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim anna Nabiya s.a.w. la yasum la yasumma ahadukum yaumal jum'ah illa ayasuma qablahu aw yasuma fa'dahu janganlah salah seorang di antara kalian puasa pada akhir jum'at kecuali dia berpuasa sebelumnya atau sesudahnya nah gitu jadi kalau kita misalnya puasa hari jum'at awali dulu puasa pada hari kamis baru kita lanjut hari jum'at atau kalau misalnya kita puasa hari jum'at ya lanjutkan dengan hari sabtu nah itu namanya puasa pada hari jum'at itu makruh ya makruh jadi tidak tidak haram ya walaupun ada seakan-akan seakan larangan ya tapi disini ulama mengatakan itu namanya makruh tidak dianjurkan kemudian yang kedua ifrat yaumasabti bisawm ya jadi puasa pada hari sabtu ya nabi mengatakan begini hadis at-tirmizi ya wal la tasumu yaumasabti illa fi mahtaradallahu alaikum janganlah kamu berpuasa pada hari sabtu kecuali apa yang telah difardukan yaitu kalau pas hari ramadhan hari sabtu ya puasa ya kenapa karena ini adalah puasa yang makruh ya kalau puasa itu pada hari sabtu atau puasa pada hari ahad saja gitu jadi kalau mau sabtu dan minggu nah disini ada satu riwayat nabi mengatakan begini apa namanya rawahu ahmad jadi nabi muhammad s.s. itu itu kalau dia puasa sunnah di samping Senin Kamis tadi ya itu puasa hari sabtu dan hari ahad ya bahkan dalam riwayat itu aksar mima yasumil ayam beliau itu lebih banyak berpuasa pada hari sabtu dan hari ahad nah apa komentar Rasulullah ya beliau mengatakan begini innahuma sesungguhnya sabtu dan ahad itu yauman yauma idil musyrikin dua hari hari rayanya orang-orang musyrik fa'ana adapun aku ahabu an'ukhalifahum jadi aku senang tidak menyamai mereka nah gitu sama aja kan puasa Asyurah Asyurah kan puasanya Bani Israel ya tapi nabi muhammad itu ingin tidak sama makanya ada tasua nah jadi disini kita melihat bagaimana Rasulullah itu betul-betul sikapnya itu jelas ya ada garis pemisah dengan apa dengan tradisi-tradisi di luar Islam ya kalau kita kan tidak perlu lihat ya pung sifat cair ikut-ikutan pakai baju apa baju ya macam-macam lah baju tradisi-tradisi itu ya tapi kalau kalau Rasulullah ya beliau berusaha betul-betul apa namanya berbeda begitu dengan budaya-budaya terutama budaya musyrik ya di budaya musyrik biasa puasa menjadikan hari raya itu hari Sabtu dan hari Minggu kan nah jadi nabi mengatakan aku senang apa namanya menyalahi mereka nah kemudian ada juga puasa disebut dengan puasa dahar siamuddahri ya jadi siamuddahri ini adalah puasa dimana ada orang yang hari-harinya puasa aja terus tapi ternyata ini gak bagus juga begitu ya jadi ada seorang sahabat yang namanya Abu Darda ya Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah Salam dengan Salman ya Salman ini karena dari Parsi disebut dengan Salman Al-Farisi ya dipersaudarakan nah kalau dulu itu zaman nabi itu kalau bersaudara itu biasa seling kunjung-mengunjungi ya dan juga biasa berkomunikasi dengan istri dari saudaranya ini istri pun udah tau juga ini adalah saudaranya jadi gak gak ada menjaga apa namanya itu terlalu berlebihan sikapnya biasa aja terlalu normal aja ya jadi riwayatnya begini jadi Salman ini suatu saat menziarahi Abu Darda karena dia terlalu bersaudarakan ya lalu kemudian Salman melihat Umudarda Mutabazilah Mutabazilah itu murung ya gak murung aja gitu lalu kenapa ditanya gitu ya masyak nuki ada apa dengan yang kokok murung aja gitu ya depannya curhat lah dia pacurannya aku ke Abu Darda lay salahu hajah bidunia ya saudara Muudarda itu tidak itu bahasa kiasan aja mungkin ya dia gak senang dunia ya kan salah satu dunia itu kan keluarga istri jadi Abu Darda ini kurang memberikan nafkah batinnya lah gitu ya kemana istrinya ya jadi sehingga ya nafkah batin itu kan dua macam ya ada yang mengabati dalam pengertian perumah semestri ada yang mengabati pengertian ngobrol ya sendagurau gitu pergi pagi minum kopi bareng ya ya minum teh bareng gitu kan itu kan menyenangkan hati istri gitu nah Abu Darda enggak dia apa ibadah dia pergi pagi subuh ke masjid pulang-pulang nanti setelah siang-siang baru pulang ya nanti ke masjid lagi nah itu ternyata membuat hati sedih ya kalau kalau bapak-bapak yang biasa kan ada juga ya kuruj nah istilahnya kuruj ya itikaf di masjid tiga hari ya ada yang 40 hari supaya istri senang ya bilang sama istri ma papa mau kuruj mau itikaf di masjid tiga hari ini uang tiga juta cukup enggak tiga juta tiga hari nanti ya bulan depan pak ada kuruj yang 40 hari aja ambil katanya ya yang 40 hari aja ambil ya kasih 40 juta ya aman itu ya ini enggak dikasih gitu kan ditinggalkan tanpa ada biaya gitu ya itu bahkan ada ini anak sakit pak nanti Allah akan menyembuhkan tenang aja ya tetangga anak menangis kenapa itu nangis dia belum makan waduh kasihan tetangga yang ngasih makan ya jadi artinya ada kewajiban-kewajiban suami nah Abu Darda ini rupanya agak lalai disitu ibadah aja lalu kemudian Salman memberi nasihat ya ya Abu Darda nah wahi Abu Darda karena dia bersahabat kan dia saling nasihat menasihatilah ya innalirobika alaika hak Tuhanmu punya hak tersengkau ya memang betul ibadah segala macam wali ahlika alaika hak keluargamu juga punya hak wali nafsika alaika hak ya dirimu juga punya hak ya apa hak diri makan enak tidur nikmat nah itu kan ya itu kan hak diri pergi melihat tempat-tempat yang indah itu kan ya goes juga gak apa-apa pasti sekali ya seminggu sekali lah jangan tiap hari ya ya tinggal ada kewajiban-kewajiban yang lain lalu kata Salman fa'akti kulladzi hakin haqqah maka engkau hendaklah engkau tunaikan apa yang menjadi haknya nah gitu ya jadi tapi Salman Abu Darda paham maksudnya itu mungkin ini mungkin dia telah banyak ya kurang perhatikan keluarga kurang perhatikan dirinya kan lalu ketika berjumpa dengan Rasulullah ya Abu Darda menyampaikan pesan Salman itu ya Rasulullah tadi saya dinasihatin Salman katanya apa nasihatnya sebagalah nasihatnya itu apa kata Rasulullah sodako Salman benar itu Salman itu katanya ya nah itu jadi oleh karena itu kita dalam kehidupan ini ya kan ada hak dan kewajiban ya nah tunaikan kewajiban insyaallah hak akan kita dapatkan baik itu puasa yang tadi kembali kita pada puasa yang makruh ya tadi ya nah sekarang ada puasa yang muhram yang diharamkan secara hukum yang diharamkan artinya berdosa kalau kita lakukan ya dalam hadis dinyatakan ada dua hari yang dilarang oleh Rasulullah untuk berpuasa tapi larangan ini larangan dipahami oleh ulama ini larangan haram ya dua hari apa itu yaumal adha wa yaumal fitri puasa pada hari raya idul adha dan puasa pada hari raya idul fitri nah gitu kan oh setelah Ramadan nih bapak pengen puasa lagi besok ah saya masih pengen puasa nih gitu gak boleh ya walaupun ingin ya harus berbuka makanya sebuah dengan idul fitri ya idul fitri itu hari raya membatalkan puasa ya makan-makan gitu itu namanya idul fitri jadi ada dua hari raya yang dilarang berpuasa dan hukumnya haram ya puasa pada hari raya idul fitri dan puasa pada hari raya idul adha ya idul adha gak boleh itu kan tanggal 10 Zulhijjah nah ternyata 11 12 13 disebut dengan ayamu tashrik itu juga dilarang ya jadi dalam hadis nyatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu ini kata Nabi begini ya annahu la yadakul jannah illa mu'min wa ayamu ayamu aklin wa syarabin ya tidaklah masuk surga itu keceli adalah orang yang beriman ya dan kemudian wa ayami mina maksudnya orang yang berada di mina ya riraya idul adha itu berkorban ya fa ayamu akli wa syarabin lalu kemudian di dalam riwayat Abu Daud Amr bin As radiyallahu anhu kala fahadihil ayam allatikana Rasulullah SAW ya'muruna biftariha wa yanhana wa yanhana ansiyamiha wa qala malik wahya ayamu tashrik jadi hari yang dilarang oleh Rasulullah untuk berpuasa dan menurut para ulama itu adalah ayamu tashrik jadi tanggal 11 12 13 sulhijah itu haram hukumnya berpuasa ya tidak boleh kita berpuasa jadi harus berbuka nah kemudian ada lagi puasa syak ya ya umus syak yang umus syak disini artinya adalah apakah sekarang ini masih 30 syakban atau sudah masuk sawal nah kan masih ragu itu antara 30 syakban atau sawal tapi ragu ragu nah kalau misalnya kita dalam penentuan satu syawal eh satu syawal itu ramadhan maksudnya ramadhan ya syakban ramadhan ya ramadhan nah penentuan ramadhan kan ragu nih ini besok ramadhan atau bukan nah untuk menghilang kekeraguan itu dengan cara apa dengan hilal ru'yatul hilal nah kalau hilal sudah kelihatan sudah kan dilihat dari mana-mana di Indonesia kan dari mana-mana dilihat ya ada satu wilayah sudah melihat nah besok kita sudah boleh berpuasa tapi kalau ternyata tidak kelihatan ini tahu nih nanti ini tanggal awal April ini ya kalau misalnya tidak kelihatan artinya fa'in gumma gumma itu artinya mendung ya tidak kelihatan hilalnya maka digenapkan bulan syakbannya 30 hari nah jadi besoknya sudah pasti yang gak boleh itu ragu-ragu jadi harus pilih salah satu dan cari apa yang membuat kita yakin ya wah yakin ini kan udah hisapnya udah benar gak pernah meleset nah udah yakin lah gak apa-apa ya atau misalnya misalnya cukupkan syakban 30 hari kenapa karena berpuasa pada hari syakb itu itu dilarang ya sampai Nabi dalam hadis katakan man soma man soma yawm ladhi yashukuh fihi ennas faqad aso abal qasim jadi barang siapa yang berpuasa pada hari dimana orang masih ragu maksudnya masuk Ramadan atau bukan maka dia telah melakukan kemaksiatan kepada abal qasim maksudnya Nabi Muhammad s.a.w. ya jadi gak boleh kita puasa pada hari yang diragukan artinya harus kita pilih salah satu membuat kita membuat kita yakin ya nah kalau kita yakin gak apa-apa jangan pula kita mengatakan orang yang puasa hari itu sementara kita puasa besoknya hari puasa itu adalah puasa yang enggak bagi dia mungkin dia yakin ya gak apa-apa kalau yakin disinya kan satu dua hari itu aja nah kemudian ini ada satu apa namanya hadis ya riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan hadis sahih kalau bulan sya'ban sudah separuh nah kan ada malam misi sya'ban itu kan besok kan 15 dah separuh lah Nabi mengatakan falata sumuh ya maka jangan kemudian puasa lagi ya tapi karena ada satu riwayat adalah apa namanya dimana kalau ada orang yang sudah terbiasa ya jadi sudah terbiasa begitu karena disini ada illa roh julun kana ya sumuh sauman fal ya sumuh jadi orang biasa puasa seneng kamis puasa seneng kamis puasa apa namanya puasa Daud misalnya kan sudah biasa itu enggak apa-apa ya setelah nispu pun tetap dilanjut gitu tapi kita yang jarang-jarang puasa nih ya kadang-kadang puasa seneng kadang-kadang enggak gitu kan nah kalau sudah separoh ini kan sudah masuk ini separoh udah lebih malah ya jangan puasa lagi ya kenapa karena kita menunggu datangnya bulan suci ramadhan nah gitu kan jadi nabi mengatakan izakana nispu min syaban falasawma hatta yajia ramadhan jadi kalau sudah datang separoh dari bulan syaban maka jangan lagi puasa sampai datangnya bulan suci ramadhan nah ini jadi ini adalah apa namanya puasa-puasa yang dilarang ya walaupun para ulama mengatakan ini larangnya ada yang mengatakan kategori makruh ya tidak dianjurkan lah karena masih ada suatu hadis yang mengatakan ya la tuqaddimu ramadhan bisawmi yaumin au yaumaini illa rajulung kana yasumu sawman fal yasumu jadi janganlah kamu mendahuli ramadhan dengan satu hari atau dua hari kecuali orang yang sudah biasa berpuasa ya jadi berpuasa pada satu hari sebelum datang ramadhan atau dua hari sebelumnya itu tidak dianjurkan ya kecuali kalau kita sudah biasa berpuasa nah ini ini adalah maknanya adalah puasa ramadhan dan kemudian nanti di bulan suci ramadhan ini ya ada suatu ibadah yang sangat luar biasa nilainya adalah itu adalah yatikaf ya kapan yatikaf itu 10 malam terakhir ya 10 malam terakhir itu adalah yatikaf ya di masjid ya tapi jangan pindah tidur ya nah ada orang yang pindah tidur ke masjid gitu ya jadi kemudian dia bawa bawa apa ya bawa alas tidurnya begitu kan maksudnya pindah tidur itu begini ya habis isa habis taraweh dia tidur sampai sahur gitu nah itu di masjid nah itu jangan jadi kalau mau itikaf itu boleh tidur 1 jam 2 jam kemudian bangun tengah malam ya lalu sholat atau baca quran ya adik anjur kalah jadi bebas saja ya bebas saja kalau misalnya kita mau tambah sholat tarawehnya gitu kan tapi disimpannya bukan taraweh lagi namanya adalah sholat tulil ya mau berapa rakat silahkan kalau para sahabat itu luar biasa ada yang sampai 40 ada yang 60 gak dihitung-hitung malah lagi pokoknya sampai menjelang sahur dia sholat sunnah saja begitu ya boleh saja karena itu waktu ini bolehkan kita sholat ya jadi perbanyak baca quran juga ya terutama kan disimpan terakhir itu kita mantapkan baca qurannya ya mungkin 1 jus 2 jus 3 jus 4 jus ya tapi ada juga orang yang mengisinya dengan sholat ya taraweh tapi ayatnya panjang-panjang ya sampai 2 jus 3 jus misalnya kan 1 kali berdiri 1 jus misalnya ya nah ya kalau itu dilakukan gak apa-apa silahkan saja yang penting kita melaksanakan itu dengan ikhlas dan kemudian juga memanfaatkan maksimal ya atau kita banyak berdoa berzikir ya la ilaha illallah dibaca sepanjang malam itu sampai pagi misalnya Allah pokoknya jadi itu namanya etikaf memanfaatkan waktu malam di 10 malam terakhir dan insyaallah kalau tidak ada halangan begitu ya kalau tidak ada apa-apa larangan-larangan gitu mungkin kita nanti di universitas kita juga akan ada etikaf dan biasanya rame sampai sampai 200-300 orang ya dan alhamdulillah ada aja rezekinya ada aja orang yang mengirim makanan cukup aja gitu ya alhamdulillah itu keberkahannya di bulan syukir Ramadan ya jadi intinya adalah bagaimana Ramadan ini betul-betul kita sambut dengan sukacita dengan semangat dan juga dengan apa namanya dengan kecintaan lah begitu ya bahwa Ramadan ini kita jadikan seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidup kita ya walaupun kita berharap nanti Ramadan yang akan datang ya tapi kita dalam mensikapinya seakan-akan ya ini adalah Ramadan terakhir sehingga mulai dari siang malam ya kalau tidak ngantuk berat ya kita isilah dengan berdoa dan bersikir saya membaca Al-Quran pokoknya kita upayakan memperbanyak ibadah pada bulan syukir Ramadan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita dan kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna demikian terima kasih kalian pengajian kita pada malam hari ini kemudahan dan manfaatnya mari kita dengan Pak Akhir Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton